Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 141 yaitu sesi ketiga yaitu bagian listening. Nah perintahnya adalah mencocokkan frase atau kumpulan beberapa buah kata yang memiliki satu arti dengan makna-makna atau artinya yang sesuai. Ya ini ada kosa kata bisa kalian pelajari kosa kata baru di sini. Nah ini dia tugasnya mencocokkan arti make up ini. Make up ini yang mana artinya yang cocok. Through a glance ini juga yang mana yang cocok dengan yang ada di kota yang ini. Nah itu tugas kita sekarang. Nah sekarang kita lihat ya ini dia sudah saya buatkan. Untuk make up artinya adalah cosmetic yang diterapkan di wajah atau diaplikasikan di wajah ya. Nah ini dia cosmetic applied to the face ya. Through a glance itu artinya adalah melirik sekilas saja atau melihat secara cepat ya sekilas. Itu arti through a glance, quick look. Nomor dua, nomor tiga intently itu bersungguh-sungguh ya. Artinya adalah intently ini with earness ya. Dengan perhatian yang sungguh-sungguh dan penuh semangat. Nah mana dia ini dia. With earness and eager attention. Nomor empat itu scanning, melihat secara pemindahan ya. Memindai kalau bahasa Indonesia hanya scanning itu. Artinya adalah melihat keseluruh, keseluruh, kesemua bagian. Nah itu scanning namanya. Nomor lima, dent atau penyok ya. Artinya adalah slack hollow, sedikit cekungan pada sebuah permukaan yang keras dan rata. Itu disebut dengan dent. Dan keterakhir nomor enam adalah scratch ya. Ini adalah goresan, menggores sebuah tanda atau luka. Jadi scratch ini biasanya kalau bekas luka, kalau kalian punya bekas luka. Nah itu ada tandanya bekas lukanya itu disebut dengan scratch. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Oh iya, dan jangan lupa klik tombol gabung pada channelnya. Terima kasih, sampai jumpa.